Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya saya coba untuk melihat apakah sudah ada tanda-tanda mereka sudah pulang tapi saya saat ini ada di sebuah perkampuan dan saya masih disini dan nanti ini nanti sore saya insyaallah sampai di rumah ini saya rekod menjelang asar karena memang saya seharian sengaja untuk menyelidiki rumah ini karena saya agak penasaran dengan tempat ini semuanya tapi ya mudah-mudahan tidak terjadi apa memang ada netizen yang bilang jangan disalahkan keluarga mas Rai kami tidak menyalahkan kami bahkan ingin membantu dia kalau dia pulang ada seseorang yang mencoba untuk menyalahkan saya akan bantu supaya apa memang ini perbuatan mas Rai seperti itu jadi saya dari arah sana untuk ke desa sini saya dari sana jauh sana kemudian lewat sana langsung ke jalan dan rumah itu ada di sini di sini rumahnya karena saya ini kan posisi agak ramai orang jam segini makanya saya coba sedih jika terintai jauh kalau kali ada pergerakan terima kasih kita akan cek kita akan tunggu di sini sampai di rumah sebelah sini sudah ada lampunya menyala di sana berarti ada penghuni nya tapi kemarin saya tanya penghuni nya sana mengatakan tidak tahu menau katanya sudah satu minggu dan untuk beberapa malam lampunya tidak adanya suara anak-anak itu adalah dari rumah sebelahnya saya tidak menyudutkan keluarga mas Rai ataupun untuk menyalahkan tidak tetapi saya ingin meluruskan permasalahan saya katakan nanti ketemu jangan takut karena memang ini salah beliau seperti itu itu orang yang sekitar tanyai masih ada di sana tadi yang kemarin saya temui jangan jelas semuanya ketika saya meminta keterangan itu saya tidak membawa kamera atau ponsel saya naruh seperti ini kemudian ke sana di sini sebuah desa yang tidak sebarang kita maruh sesuatu kesuali kita ada teman makanya saya agak susah ini karena saya harus mempunyai teman untuk sebagai kami meramen tapi berhubung tidak ada sudah kita kita di belakang desa jadi kita memang sengaja masuk dari arah sini karena kalau di arah depan itu berbahaya rumah ini rumah di tengah ini rumah rumah itu rumah kita coba lihat lagi kesana saya pantau bahkan seharian saya pantau di sini saya tidak hanya pantau kalau ada mereka yang pulang bukan saya untuk mengintimidasi saya ingin menemui dan bertanya apa sebenarnya mereka tidak pulang pulang kita ke depan tapi kalau ada orang banyak kita akan matikan konsel karena kita juga privasi kasihan karena di sini warga di sini mengetahui bahwa mas re dan mas rarya membuat gaduh di sana terima kasih kita coba lihat lagi jadi menurut informasi kalau rumah ini terbuka maka cendela di rumah ini pasti dibuka ini cendela cendelanya ini ada satu dua tiga bat tidak pernah terbuka jadi saya akan kalau saya menemuinya bukan untuk menakut-nakuti atau yang lainnya saya hanya memberikan saran jangan tidak usah takut karena apa karena yang bersalah itu bukan orang sini atau otak warganya kesalahan dilakukan secara pribadi kita tunggu nanti siapa yang menyalakan lampu itu kita intai dari sini siapa yang menyalakan lampu itu karena kita akan ketahui apakah mereka ada cuma takut keluar atau memang tidak ada seperti itu kita untuk tunggu di sini jadi kita langsung tunggu di sini saja saya ke sana itu tidak enak senak sama penghuni sebelah sana karena kelihatannya tidak cocok kenapa karena mungkin ini keluarga mas re yang mana mas re membuat kesalahan sebenarnya keluarga jauh saja yang asli orang tuannya jauh di medan sana seperti itu dan ini di Sumatera Selatan coba kita lihat dari belakang lihat tanah tapi di dalam rumahnya nyala lampunya itu di dalam rumah lampunya nyala asli nyala itu asli nyala tapi kenapa di luar rumahnya tidak nyala makanya saya tunggu sampai menjelang waktu dinyalakan lampu nanti saya akan tunggu sampai sore saya juga tidak habis pikir kenapa keluarganya takut seperti itu sebenarnya tidak perlu takut karena tidak berbuat salah bahkan keluarganya didukung karena keluarganya tidak mendukung keluarganya didukung oleh netizen karena keluarganya tidak mendukung apa yang dilakukan oleh masri dan masraria terima kasih dan mereka sebelum pergi ini mereka sebut ini sudah lama kelihatan kering jadi sebelum pergi dibabat oleh mereka ini bakar-bakar dan ini sudah kering berarti sudah memang beberapa hari seperti itu saya tidak ke sebelah karena kemarin saya masuk sana dan di sana bangunnya galak tapi di situ juga gelap disitu gelap disana gelap ini ada tembok tembok seperti ini untuk semuanya kita akan intai saja tanpa kamera karena takut saya kamera ini takut karena ini buah desa siapa tahu ada yang tidak suka maka mereka memanggil orang lain untuk memusuhi kami seperti padahal kami itu berniat baik yaudah saja nanti kita lihat kita kita samperin tanpa kamera saya akan masukkan ponsel ke tas maka saya seperti itu saja kain saya semuanya terima kasih banyak yang sudah hadir doakan mas re sempat sadar dan kembali ke jalan yang benar karena saat ini dapat informasi bahwa mas re dan gus idris tadi malam terjadi pertempuran yang membuat gus idris pun harus mengalami sakit untuk semua terima kasih banyak yang sudah hadir dan kita kembali ke jalur depan sana dan saya pun pamit tapi saya akan masukkan api disini dan saya akan tungguin dari tempat sini terima kasih sekian walaikum warahmatullahi wabarakatuh